Niaga Top News Trend Update Actual Niaga Top News Gempa 5,4 skala Richter guncang melabur Pengungsi korban banjir Sumatera Utara mulai kembali Sistem tilang elektronik resmi berlaku 1 November KPK sitas 90 ribu dolar dari suap izin Meikarta BNNP Lampung ungkap jaringan narkoba antar provinsi Assalamualaikum pemirsa Anda menyaksikan Niaga Top News Niaga Top News Gempa 5,4 skala Richter guncang melabur Gempa dengan magnitudo 5,4 skala Richter terasa menggoyang wilayah melabur Ibu kota Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Senin 15 Oktober pukul 23 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat Prakirawan BMKG Stasiun Melabuh Angga Yuda menjawab antara Selasa dini hari 16 Oktober IMM skala 3 Getaran dirasakan nyata dalam rumah Dengan getaran terasa seperti seakan-akan ada truk berlalu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat Pusat Gempa berada di laut Tepatnya 74 km barat daya Kabupaten Aceh Barat Di kedalaman 25 km, titik epicentrum atau pusat gempa berada 3,91 rintang utara dan 95,76 bujur timur dan tidak berpotensi tsunami Gempa ini tidak berpotensi tsunami dan getaran gempa ini mungkin di kawasan lain bisa dirasakan sampai skala 4 tergantung kondisi tanah Bisa membuat sesuatu berpindah dan menjatuhkan sesuatu Informasi diperoleh berbagai sumber di seputar melabur Belum ditemukan adanya kerusakan apapun Namun goyangan gempa ini cukup membuat warga terkejut karena terjadi dalam satu kali hentakan Pengungsi korban banjir Sumatera Utara mulai kembali Banjir bandang dan longsor terjadi di Mandeling Natal Sumatera Utara pada Kamis hingga Jumat 11 hingga 12 Oktober Akibatnya banyak warga yang mengungsi ke wilayah tetangga Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho Pengungsi sudah mulai berangsur-angsur kembali ke rumah masing-masing Kecuali mereka yang rumahnya hanyut dan rusak parah sehingga masih belum bisa meninggalkan tempat pengungsian Saat ini masih ada 534 pengungsi di kecamatan Ulu Pungkut Mereka mengungsi di rumah kerabatnya dan di kantor balai desa Menurut Sutopo, dalam siaran pers pada Senin 15 Oktober malam Sutopo memaparkan ada 9 kecamatan yang terdampak dari bencana tersebut Yakni kecamatan Natal, Linggabayau, Muara Batang Gadis, Nagajuang, Penyambungan Utara, Bukit Malintang, Ulu Pungkut, Kota Nopan, dan Batang Natal Puluhan rumah terendam banjir dengan tinggi air sampai 2 meter Puluhan rumah lainnya di kecamatan Muara Batang Gadis Hanyut Hingga saat ini lanjut Sutopo, BPBD BPBD masih melakukan pendataan di daerah-daerah tersebut Kendalanya, kata dia, akses jalan yang rusak pas calongsor sehingga menyulitkan petugas dalam memberikan penanganan dan bantuan Sedangkan mengenai korban jiwa, 12 orang pelajar madrasah di SD 235 di desa Muara Saladi, kecamatan Ulu Ungku meninggal dunia Sedangkan 17 siswa lainnya masih selamat meskipun beberapa diantaranya mengalami luka-luka Selanjutnya, 2 orang di desa Lumban Pasir, kecamatan Kota Nopan juga meninggal dunia Serta 3 orang lainnya di kecamatan Muara Batang Gadis juga turut menjadi korban Saat ini, tambah Sutopo, proses evakuasi korban juga masih terus dilakukan Sehingga Bupati Madinah pun menetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari Yaitu dimulai pada 12 Oktober hingga 18 Oktober 2018 Saat ini banjir berangsur surut dan cuaca sudah cerah Niaga Top News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.